Halo assalamualaikum sobat semua kali ini kita akan coba ganti TPS di motor supra GTR ya dengan produk dari MST karena sebelumnya kalau untuk TPS sudah mengalami pengganjalan jadi ketika di gaspol itu tidak bisa bentuk sehingga harus diganjal pakai semacam seng kayak gini soalnya dia nilainya turun kalau di gaspol jadi malah bukannya naik speed tapi malah ngedrop terlihat saya beli produk ini dengan alasan karena Oh TPS yang asli itu kalau yang benar-benar asli ya original itu harus satu set sama turtle bodinya jadi kalau yang benar-benar di pasaran itu setahu saya ya grade A mungkin atau apa nah ini bisa dilihat barangnya saya beli ini karena dia tipe sensornya hal sensornya bukan tipe bersinggungan jadi udah tidak seperti milik Yamaha Mio atau yang lainnya kalau tipe bersinggungan dia komponen di dalamnya dia mutar di sini tapi bergesekan dengan PCB di semacam PCB atau kumparan di dalamnya tapi akan mengalami keausan lama-lama atau mungkin menyebabkan kotor kalau ini tipe sensor semacam gelombang elektromagnet ya jadi untuk tingkat keausannya lebih rendah Oke Mari kita bongkar aja ya oke kita cek bukaan TPS pakai alat sederhana tapi canggih ini ya di sini kita bisa ketahuan bukaannya berurutan nggak dilihat dari voltasenya kita eh apa tancapkan dulu jarum pentul di sini di soket warna kuning di tengah itu dari lima kabel dia yang di tengah untuk bukaan TPS voltasenya bisa kelihatan disitu oke mari kita cek karena motor saya ini berebat di tengahnya curiga dia nggak berurutan bukaannya putar pelan-pelan nah ini dia udah 22,2 volt lebih dia turun lagi ke 1,5 volt sampai ke 0 ya kita coba lihat nah ini dia yang bikin motor berebat karena tidak berurutan loncat-loncat di nilai voltasenya di atasnya juga dia tidak stabil ya oke mari sekali lagi kita tes bukaannya pada posisi nutup di 0 volt putar pelan-pelan nah ini dia terjadi loncatan ya potasenya nggak stabil nah kita tutup pelan-pelan nah ada yang 0 ini nah ini 0 di tengah-tengah seperti yang saya rasakan dan saya ternyata benar bisa pakai alat ini ketahuan dia potasenya loncat-loncat fix ini TPS-nya error oke mari kita ganti matikan dulu saya ganti TPS yang baru produk dari MST menyalakan lagi kalau kita tes lagi bukan 0 ya Hai 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 benar-benar ini dia berurutan ini naik terus-terus maksimalnya 4,6 volt lantas atasnya saat di TPS yang dulu atasnya di tertawa bodinya saya ganjol ya karena dia nilainya cuma 4,3 tadi dia nggak bisa sampai 4,6 kita tutup perlahan lihat voltasenya dia stabil ya turunnya berurutan voltasenya nah ini dia kita coba sekali lagi naikkan pelan-pelan dia voltasenya berurutan sesuai dengan bukaan gas ya di TPS ini nah shift mantap fix berarti TPS-nya error yang saya mantap nih alat kecil tapi canggih oke kita lanjut ke tahap pemasangan TPS-nya ya pastikan O-ringnya harus baru kalau tiap bongkar pasang TPS karena untuk menjaga sensornya terlindungi dari air pada saat hujan atau pada saat kita cuci steam sangat-sangat list kan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau yang sebelumnya diulut kayak gini dia tidak mau sekarang sangat-sangat kayak gini nih dia biar tidak pentok di bukaan gasnya sekarang dilakukan juga mau ya mantap bermodalan sederhana kita jadi tahu TPS bisa error atau enggak terima kasih telah menonton jangan lupa klik like dan subscribe ya selamat menikmati